assalamualaikum hai 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 YouTube balik lagi di channel YouTube aku orang-orang lagi rame-rame kira-kira mau kemana dan ngapain ya yuk bener banget sesuai thumbnail aku kali ini aku mau ajakin kalian jalan-jalan lihatin kebun bunga matahari yang lagi viral banget di kotaku tapi sebelum melonton videoku kali ini tolong dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru aku nah ini aku mau tunjukin ke kalian dimana sih lokasinya ini dari jalan Mojopait yang selatan kanan aku belok ke utara ke jalan Bawijaya kemudian di pertigaan ini kita belok ke barat ya ke kiri ke jalan Prajurit Kulon nah ini ada pertigaan lagi kalau belok kanan ke arah Bloto jadi kita belok kanan terus tinggal lurus aja ikutin jalan sebenarnya kalian juga bisa alternatif lewat jalan Pulau Rejo mungkin yang paham kota Mojokerto lebih tahu ya tapi disini aku lagi jalan-jalan sore motoran santai jadi aku lewat start dari jembatan Rejoto nah ini dia aku udah sampai di jembatan Rejoto nya yang dulu pernah raming buat pecinta gua goes mungkin selalu goes kesini ya Nah ini yang aku bilang tadi temen-temen bisa lewat dari jalan Pulau Rejo atau buat yang bingung tinggal buka Google Maps aja dengan glue kebun bunga matahari Mojokerto Insya Allah untuk lokasinya udah akurat nah kita lewatin perkampungan dengan perkampungan yang padat penduduk seperti ini ya dan jalannya Insya Allah cukup sih untuk dua mobil sisipan cuman aku sarankan kalau kesini itu lebih baik pakai motor aja soalnya nanti begitu masuk ke kebunnya jalannya soalnya sempit nah temen-temen bisa lihat sendiri kurang lebih seperti ini kondisi jalannya corcoran tapi agak sempit ya jadi temen-temen bisa milih mau tetap naik mobil atau naik motor hehehe nah Alhamdulillah udah sampai jadi kita udah sampai di dusun Bekucuk desa tempuran Kabupaten Mojokerto aku sampai disini kurang lebih jam 4 sore dan ini rame banget karena memang lagi viral banget ya di sosmed sosmed dan ternyata kebun bunga mataharinya secantik itu bener-bener luas banget Insya Allah luasnya kurang lebih 7000 m2 sebelumnya ini kayak perkebunan tebu gitu ya info dari warga-warga sekitar kemudian ditanam bunga matahari jadi viral dan secantik ini di sekeliling kebun bunga matahari ini full pagar yang seperti ini ya kebetulan pas aku kesini ada ibu-ibu pemiliknya juga infonya supaya karena dia lagi viral banget supaya nggak ada yang merusak kebun ini makanya dipagerin jadi buat temen-temen yang pengen foto-foto disini monggo dipersilahkan tidak ada kartis atau free cuman temen-temen jangan sampai metik jangan sampai merusak cuma foto-foto aja ya dan jangan lupa selalu ikutin prokes pakai masker dan jaga jarak itu tadi pengalaman aku jalan-jalan lihatin kebun bunga matahari yang viral semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati